oke halo semua balik lagi di channel gua yang pastinya guys ya di channel The Felix ya guys ya oke guys jadi di video kita kali ini gua bakal bikin lagi namanya apa ya tutorial mungkin bisa bilang tutorial tips address world newbie ya guys ya jadi gua masih bingung maksudnya sih gua bingung maksudnya itu karena masih banyak orang ya di luar sana yang ada di grup Facebook pertama ya jadi di grup Facebook itu gue lihat pasti banyak yang tanya tentang formasi hero atau misalnya apa harus re-roll atau enggak ya guys ya eh pakai Rusta bagus atau formasinya kurang atau ada yang minta apakah perlu re-roll lagi atau segala macem ya Oh jadi ya gua bilang sih ya sekarang sekarang gua mau bahas banget ya sebenarnya jadi untuk masalah hero-hero formasi itu ya guys ya eh gue sih bakal kasih ya mungkin gua bakal buat ini video jadi beberapa part ya guys karena kita sendiri hero itu banyak banget ya apalagi next ada hero bagus banget jadi kita siap-siap juga ya guys ya eh nah jadi gua bakal tau kalian ya yang bagus ya untuk kalian cari atau bisa kalian cari atau misalkan bilang gimana ya Oh baguslah buat meta karena bisa bertahan lama ya betulnya nah jadi gua bakal langsung aja ya masuk ke videonya jadi set atau banyak banget tapi ingat ya guys jangan lupa subscribe ya karena kita bentar lagi bakal 200 subscriber nih ya bentar lagi 200-200 subscriber jadi jangan lupa subscribe ya oke jadi pertama kita langsung aja ya masuk ke album ya biar lebih mudah kita mengenalkan ya biasa hero-hero bagusnya nah jadi gua bakal langsung aja ya guys ya karena kita bakal video ini bakal lama banget jadi gua bakal langsung ngajak nah jadi kita masuk aja dulu ke pembahasan satu yaitu hero tank yang bagus ya guys jadi hero tank itu kan buatnya buat nge-block biar hero kita itu gak cepet mati ya guys jadi gua disini membeker rekomendasikan beberapa hero tank buat kalian yang memang masih tanya hero yang bagus-bagus itu apa pembahasinya apa nah jadi kita bakal langsung aja jadi pertama untuk pembahasan tank tank yang yang paling bagus menurut gua yang pastinya hero ini yang bisa nah jadi gua menyarankan pertama itu hero nya itu drag mula kenapa drag mula hero ini bagus banget utama tiap skillnya guys harisnya ada penurunan damage sebesar 50% ya guys ah eh 50% untuk semua hero kita nanti kan hero kita itu kan dapat kayak semacam link ya guys ya kayak link berwarna tali emas itu nah jadi hero itu bakal mendapatkan kekurangan damage sebesar 50% ya jadi cuma 50% doang yang masuk damage nya dari musuh dan kemudian dari damage yang dimasuk ke hero kita itu bakal di convert dan damage ke Dracula ya guys jadi yang makan dengan damage nya musuh itu Dracula jadi cuma 25% sih sedikit sih sebenarnya tapi kalau misalnya hero lawan para itu CP nya gede ya pastilah mampus sih susah sih gua bilangnya karena memang sakit banget dan kemudian hero ini bagus juga untuk masalah bakatnya juga lumayan ya guys bakatnya itu ada penambahan damage ya kalau bilang gue coba lihat dulu oh jadi 20% damage itu di convert jadi HP ya biasa lumayan banget dan kemudian kalau HP apa ya ada HP nya dibawah 50% jadi ada penurunan damage sekitar 20% oke dan kemudian juga hero ini gua bilang kenapa ya biasa ini bagus banget karena kalau misalnya dia udah HP nya satu itu bakal ada semacam gelembung ya di gelembung merah itu sih gue namanya undying ya kalau masalahnya jadi kalau gelembung itu kan nanti kalau udah dapet gilear lagi si Dracula itu HP nya bakal dapat nambah mungkin sebesar 50% atau 30% ya tergantung kalau kalian pakai item penambah heal atau segala macam ya yang ada udah nama-nambahin convert heal mungkin HP yang akan di heal oleh efek arting itu pasti bakal banyak damagenya makanya sih gua saranin sih kalau kalian mau trade tank tank ini bagus masih bagus banget karena masih sangat berguna banget ya terutama di meta sekarang sih masih berguna banget buat mengurangi damage lebih minimal lah mengurangi damage itu bagus banget sih aku udah nah jadi eh next ya tank terakhirnya yang gue usahakan ya untuk dibuild ya itu adalah ini guys Johan ya kenapa sih Johan bagus ya Johan ini bagus banget gila banget karena efeknya semuanya bagus banget ada anding ini ya efek skillnya ini lumayan banget itu ada pengurangan damage sebesar 50% ya guys ya eh eh nantikan dia bakal nge-shift ya kalau bintang 4 sih udah bisa mesin sendiri ya ya jadi kalau bintang tiga itu belum bisa meluarin skill langsung ya jadi kalau udah bintang 4 itu skill anjing ini ya efek skillnya ini bakal nge-cash langsung ya kalau udah bintang 4 kalau bintang 5 juga itu udah lumayan bagus ya ini bintang 4 juga udah lumayan bagus karena kenapa kalau misalnya ada hero kalian yang HPnya di bawah satu ya udah satu ya minimal satu HP hero kalian tuh bakal dapet semacam barrier gimana barrier itu hero kalian tuh nggak bakal bisa di stun maupun di freeze kalau macam tidak bisa cc jadi hero kalian bakal aman ya guys ya nggak bakal mati kekuali kalau udah gilirannya berakhir maka shield barrier itu akan hilang jadi cepet-cepet seharusnya ya guys ya Nah juga masalahan bagus banget sih sebenarnya hero tank ini ya guys ya untuk setelah efek pasif juga bagus banget dan skillnya juga juga bisa mengurangi damage untuk 50% tapi untuk terangan tunggal ya guys ya jadi kalau kalau misalnya belum punya tank atau belum punya tank-tank bagus ya guys ya gue serah sih kalian buat ini aja sih buat si Marco Polo sih gue sih dulu eh gimana betah dulu gue bahan banget sih emang buat ini hero karena ini bagus banget ya untuk masalah efek skill juga bagus ultimator juga bagus eh gimana guys ya gue bilang ini sih rekomendasi banget buat kalian yang tentu di bull kenapa sih karena hero ini mudah banget dapet karena hero ini kan tipenya itu lah tipe R ya guys ya jadi mudah banget untuk dapet makasih gue saran sih kalian buat aja ini nggak masalah ini kepake apa banget dan kalian tahu sendiri ya ini jarang banget di band sama kalau kalian main World Arena ini juga karena ini jarang banget di band karena hero ini pasti dikira itu nggak bakal dibuild ya guys ya padahal kita build hero ini bagus banget lebih penting kalian build hero ini ya daripada kalian build si siapa namanya Valkyrie ya guys ya Valkyrie gue nggak terlalu bagus ya menurut gue sekarang karena hero itu benar-benar ampas banget si Valkyrie oke eh walaupun untuk masalah efek sih masih boleh ya efek barrier nya sih masih boleh cuma itu kan masih menunggu satu giliran ya masih kalah sama siren gitu pokoknya eh kalian sih mending build ini aja gitu guys ya lebih enak gitu nah jadi kenapa gue bilang enak sih ya karena ini hero bisa ngeheal ya ngeheal sendiri dan ada efek reward nya juga enak banget meningkatkan block lagi enak banget sumpah dan kemudian bakatnya juga enak banget gitu ada penurunan damage ya lumayan sih lumayan penurunan damage dan ada skillnya itu ada nge-stune ya jadi mantap banget sih kalau nge-stune kan enak banget gitu jadi kalau misalnya di awal di akhir-akhir dia akan musuh bisa menang bisa sangat bergerak ya kecuali kalau itu pakai siapa kalau pakai Valkyrie Valkyrie itu karena dari bakatnya itu bisa menghilangkan efek CC ya kalau dia bergerak ya makanya itu sih lumayan cenderung tapi untuk seorang Valkyrie benar-benar bisa ter-counter ya biasa ter-counter banget makanya sih gue saran sih kalian build ini aja sih nggak masalah kalau kalian yang udah teranjol buat Valkyrie itu nggak masalah banget itu nggak masalah kok sebenarnya sih masih bisa aja pakai-pakai gak sih biasa cuman terlalu ter-counter ya biasa kalian kita sendiri hero dari jaman sekarang itu damage-nya bukan main ya kasih ya kalian boleh-boleh juga boleh nggak masalah jadi gua lupa ya biasa gua terlewat satu hero sih untuk masalah tank ya biasa untuk tank gua masih terlewat satu hero ya biasa ini nih gua lupa banget sama ini hero cuy untuk di kelas tank ya biasa jadi gua lanjut lagi untuk di kelas tank ini banget untuk efek ultimate itu bagus banget jadi hero ini bagus banget untuk ditingkatin di efek ACC nya bagus banget karena kenapa sih bagus banget ya kenapa gua bilang eh karena hero ini untuk masalah damage itu lumayan juga sih untuk damage counternya bagus banget jadi kalau misalnya hero ini terkena damage itu akan mengembalikan sebesar 80% SDR ya guys ya lumayan banget sih dan kemudian efek skillnya juga juga guys ini skillnya ini aja meningkatkan RSL klipnya sendiri kemudian hero kita itu yang kena cc misalnya kayak yang kena freeze, stone, privity itu jadi bakal hilang ya guys ya untuk satu hero sih kalau untuk gimana gua bilang untuk di bintang-bintang awal sih kayaknya untuk satu hero doang sih kayaknya sih bintang ini bintang fullnya ini bisa menghilangkan semua efek chord control ya guys ya atau cc tapi gua masih belum tau ya guys ya jadi kalian coba cek dulu ya guys ya gua belum tau sih gua lupa banget apa bintang tiga itu bisa ya untuk menghilangkan cc gua gak tau banget tapi yang jelas seriusnya bagus banget healnya juga kenceng banget ya guys ya heal ini kenceng banget makanya sih gua sarankan cc dan full juga bagus jadi untuk tank selamat menikmati sub indo by broth3rmax